Halo, Sobat CSR Sinar Maslen, kembali lagi di Bincang-Bincang Pendidikan. Kali ini kita berada di suasana yang berbeda, sekarang dengan narasumber yang berbeda juga, sekarang ini kita kedatangan dari BBDC, Buka Baju DC, bersama Mas Lanang, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, Sobat CSR, saya Lanang dari BBDC, salah satu vendor konveksi dan sablon yang domisili atau lokasinya kita di Pamulang, masih satu area dengan DSD di Tangsel juga. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Mas Lanang ini sudah membuka atau menggeluti dunia persablonan ini tuh sejak kapan? Kita mulai kalau secara ininya sih dari 2013, udah mulai, cuman ya itu 2013 juga kita masih nyoba-nyoba, nyari-nyari, ya agak mulai udah ininya 2015an lah. Setelahnya udah pasti kita yakin untuk terjunin atau netonin listisnya ini gitu, di 2015. Oke, berarti sudah cukup lama ya, dari 2013 sampai sekarang, 2022. Nah, kenapa sih Mas milih sablon buat jadi salah satu yang ditekuni sama Mas Lanang ini? Sebenarnya sih karena hobi ya, awalnya sih hobi, hobi tuh jadi seneng, saya seneng pakai kaos gitu, terus dan pengen nyoba bikin kaos sendiri gitu. Dan dulu jaman-jaman SMA, kuliah gitu, kita suka, kalau di jaman sekolah kan suka ada kaos angkatan atau jaket angkatan gitu, kita sering nyoba bikin, belajar awalnya dari situ gitu. Oke, jadi teman-teman semua, Mas Lanang ini menggelutinya itu berawal dari hobi. Hobi. Nah, jadi hobi dari teman-teman itu bisa nantinya itu bisa jadi sebuah usaha ya, Mas ya? Iya, kalau ditekuni. Bila ditekuni gitu. Oke, nah sablon ini berarti sudah cukup lama dan itu berawal dari hobi. Kalau untuk, kalau dari saya nih, dulu jaman-jaman kecil, dulu tuh masih banyak banget tuh kayak kaos-kaos, terus ada sablonan tuh yang ke SD-SD itu loh, Mas. Nah, itu kan biasanya kan ada kayak polanya dan lain-lain itu. Nah, kalau misalnya dari mas Lanang sendiri itu tuh pakai teknik apa sih? Apakah digital atau manual atau bagaimana? Kalau kita lebih ke sablon manual gitu, jadi sablon manual itu intinya dikerjakan oleh manusia gitu, handmade. Kalau digital kan lebih ke mesin ya, ada medianya berupa printer namanya. Kalau kita sih lebih ke sablon manual, handmade lah. Berarti BBDC ini menggunakan sablon manual. Hanya saja mungkin dari gambarnya itu, dari desainnya sendiri dibikin desain dulu baru di? Betul. Jadi desain untuk stepnya sih, desain tetap dibikin di komputer gitu. Karena sekarang juga ya udah jarang kan ada orang bikin, kalau ada dulu namanya lugos, yang semacam tempelan-tempelan kayak gitu. Kalau sekarang sih udah lebih banyak desain bikin di komputer, cuman nanti eksekusi memindahkan dari desain ke media kaosnya itu pakai sablonnya manual. Wow. Oh oke. Jadi di BBDC ini manual, jadi itu tuh bener-bener dikerjakan oleh manusia. Nah, kalau misal boleh tahu nih mas bedanya, karena sekarang mungkin lebih enak pakai printing aja atau gimana. Nah, ada nggak sih perbedaan dari hasil manual dan juga printing seperti itu? Kalau secara hasil sih, lebih ke selera jatuhnya ya, karena itu kalau selera kan susah ya kita mendebatnya selera itu nggak bisa didebat ya. Tapi secara proses, sablon manual itu untuk warna, dia akan lebih hidup, akan lebih bright lah, akan lebih bagus gitu. Cuman untuk secara kecepatan produksi, sablon digital pasti lebih cepat gitu. Jadi ada plus minusnya lah masing-masing gitu. Oke, benar sekali. Jadi teman-teman semua dalam hal sablon ini menjadi selera masing-masing ya? Nah, betul. Selera dan kebutuhan sih jatuhnya. Oke, benar sekali. Berarti ini tuh bisa jadi salah satu seni juga yang mungkin bisa dipelajari oleh banyak orang ya? Bisa banget. Nah, itu mungkin kalau misal dari mas Lanang sendiri, apakah pernah melakukan pelatihan mungkin atau bagaimana? Kalau pelatihan yang benar-benar ditujukan untuk itu sih belum pernah. Cuman ya kita beberapa kali ada activation lah. Maksudnya kita bikin-bikin ikutan acara, bazar atau workshop gitu. Itu juga, kita di sini kan ada komunitas ya. Di Tangsel itu ada komunitas. Kita join ke komunitas, komunitas bikin acara-acara, workshop gitu. Pernah beberapa kali. Dan animonya sih rata-rata positif ya. Mereka seneng gitu. Dan, wah ternyata gini loh caranya produksi kaos tuh gini gitu. Ada experience yang mereka dapet gitu. Oke, nah jadi teman-teman semua dari mas Lanang ini di BBDC sudah cukup senior lah ibaratnya ya dalam hal... Enggak juga sih kalau senior. Ya udah, ya lumayan lah. Ya gitu, udah cukup lama dalam hal persablonan ini. Nah, jadi mungkin akhirnya kita berkolaborasi dengan CSR Sinar Masne Bidang Pendidikan. Nah, kalau boleh tahu nih, mas Lanang ini bisa tahu adanya CSR Sinar Masne Bidang Pendidikan itu gimana? Jadi, sebenarnya kita antara BBDC sama CSR Sinar Masne ini udah beberapa kali sering kolaborasi lah. Maksudnya ketika ada event-event festival pendidikan, festival hijau, kita bantu untuk pengadaan t-shirtnya gitu-gitu. Udah beberapa kali dari 2 atau 3 tahun yang lalu, ya sebelum pandemi lah gitu. Jadi, udah, emang udah sempet... Kita dapat, apa namanya, berhubungan gitu. Terus, kita diinfoin kalau CSR ini lagi pengen bikin suatu movement, apa namanya, untuk... Yang movementnya itu bergerak di bidang pendidikan, terus pengen coba untuk mensosialisasikan kegiatan sablon-menyablun. Dan, ya kita sih positif dukung ya, maksudnya karena satu sisi itu kan nambah skill juga buat teman-teman nanti yang emang tertarik gitu. Satu lagi, apa namanya, buat kita tuh regenerasi juga gitu. Jadi, jangan sampai penggiat-penggiat sablon ini putus gitu, udah gak ada yang tertarik lagi gitu sama dunia sablon-menyablun gitu. Oke, baik. Nah, jadi Mas Lanang ini bersama BBDC ternyata sudah cukup sering ya berkolaborasi dengan CSR Sinar Masen, sehingga sekarang ini Mas Lanang berkolaborasi dengan CSR Sinar Masen bidang pendidikan untuk mencoba melakukan pelatihan mungkin ya? Ya, betul. Untuk belajar bersama, bersama teman-teman semuanya, buat teman-teman semua yang tertarik ya, tertarik dengan sablon-menyablun ini. Nah, kalau dari Mas Lanang sendiri, harapannya untuk kedepannya adanya kolaborasi antara BBDC dengan CSR Sinar Masen bidang pendidikan ini tuh seperti apa Mas? Ya, harapannya sih ya apa namanya kita bisa ngasih pemberdayaan lah ke apa namanya, ke teman-teman gitu yang memang membutuhkan. Jadi, mereka punya skillset baru, punya kemampuan baru gitu, masalah mereka nanti tertarik atau nggak kan itu pilihan mereka. Cuman paling nggak kita udah ngasih skill baru yang mereka bisa manfaatkan gitu ke depannya. Dan kedua sih, harapannya ya itu tadi kita lebih ke jangan sampai, soalnya kan sekarang rata-rata animo orang kan udah lebih ke digitalis banget kan ya? Jadi, misalkan orang kalau ditanya anak-anak misalkan mau jadi apa? YouTuber, mau jadi apa namanya? Selegram. Selegram gitu-gitu. Ya, jangan sampai apa namanya industri, industri sablon ini putus gitu, maksudnya udah semakin lama semakin banyak yang nggak tertarik gitu. Padahal kan sebenarnya sablon ini salah satu kebutuhan dasar kan, sandang, pangan, papan gitu kan. Sandang itu kan tetap harus jadi kebutuhan dasar manusia gitu ya, paling nggak biar ada yang tetap orang tertarik dengan industri ini gitu. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua nantinya insya Allah dengan harapan dari Mas Lanang untuk melakukan pemberdayaan kepada teman-teman semua yang tertarik di bidang persablonan ini. Nanti teman-teman semua boleh banget untuk join di pelatihan CSR Sinar Mas Lanang bidang pendidikan. Untuk info selengkapnya teman-teman semua bisa ikutin di Instagram at CSR Sinar Mas Lanang dan juga at Sekolah Berhati. Nah, buat teman-teman juga yang mau bikin kaos untuk hal apapun, untuk rekreasi, untuk komunitas, untuk berbagai kegiatan apapun, mungkin boleh nih di BBDC boleh disampaikan juga Instagram atau bisa menghubunginya ke siapa. Oke, untuk Instagram kita di at bukabaju.dc. Itu semua sih udah ada di sana nanti kalau misalkan mau kontak via WhatsApp atau segala macam udah ada di sana. Tinggal kunjungin aja Instagram at bukabaju.dc. Lengkap di sini sih semua informasinya. Oke, siap. Terima kasih sekali Mas Lanang sudah mau berbagi sedikit pengalaman mengenai persablonan ini. Sampai jumpa teman-teman semua bersama Mas Lanang di sini di pelatihan CSR Sinar Mas Lanang bidang pendidikan di bidang persablonan. Nah, terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di bincang pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.